Pemirsa TVR Parlamen dimanapun Anda berada, saya ini setengah berada di dalam gedung Nusantara 2 dimana Pemirsa seperti yang kita ketahui bersama bahwa terkait power mendicot nomor 2 tahun 2024 yang menyebabkan meroketnya dari uang UKT atau uang kuliah tunggal dan juga iuran pengembang institusi dan Komisi 10 juga telah memberikan ruang buat audiensi sebelumnya yaitu dengan BEM dari perguruan tinggi di beberapa perguruan tinggi di Indonesia dan kita akan bahas lebih lanjut dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, 10 DPR RI yaitu Ibu Ledia Hanifah fraksi PKS dari daerah pemilihan Jabar 1 Bu, terkait tentang kondisi dari merangkanya UKT ini sendiri bagaimana Bu? Pertama kita harus mendudukan dulu ya, mendudukan pemahaman kita bahwa meskipun kementingan menyatakan bahwa pendidikan tinggi adalah pendidikan tersier tapi kita punya RPJP, punya RPJM bahwa kita menginginkan ada generasi emas dan kita punya target untuk bisa mencapai bonus demografi problemnya bonus demografi itu kan gak bisa kalau gak disiapin saat ini kondisi existingnya kita rata-rata lama bersekolah baru 8,6 tahun gak lulus SMP, terus mau dapat bonus demografi, terus kita gak memberikan support buat pendidikan tinggi itu kan gak benar maka ketika kemudian kita bicara tentang UKT yang tinggi di perguruan tinggi negeri kita harus lihat review dulu kebijakan publiknya salah satu hal yang menyebabkan kemudian mereka dengan otonomi kampusnya bisa bergerak menetapkan itu sebenarnya kita lihat bahwa ketika kampus punya status PTNBH ada sejumlah hal yang dituntut untuk bisa tercapai tapi untuk bisa mencapai PTNBH itu ada hal lain yang bisa diselesaikan diselesaikan maksudnya dibantu dengan punya badan usaha nah hanya memang pengelolaan badan usaha untuk bisa meng-cover seluruh hal yang berkaitan dengan kebutuhan operasional kampus itu kan memerlukan keterampilan sendiri bukan oleh akademisi tapi oleh praktisi kan praktisi mengembangkan bisnis karena ini kan akademisi terus ada sisi bisnisnya maka bisnisnya harus sangat berkembang dengan baik dan bisa menutup peluang itu sebenarnya sudah ada sejak beberapa waktu yang lalu karena sudah ada warning juga dari pemerintah bahwa biaya operasional perguruan tinggi negeri itu nanti akan berkurang ketika sudah jadi PTNBH tapi ketika bicara soal biaya operasional yang berkurang itu lebih karena PTNBH punya keleluasaan untuk mencari funding lebih banyak di luar jadi bukannya disuruh nyari funding dari mahasiswa enggak tapi misalnya riset bekerjasama dengan kampus mana terus gitu ya yang harus dikembangkan nah persoalannya adalah karena ternyata kemudian pihak kampus sendiri tidak mempersiapkan diri secara matang atau masih ada hambatan-hambatan dalam persiapan seperti itu jadi agak kurang kreatif gitu ya menyelesaikannya adalah dengan minta UKT dari mahasiswa nah kita lihat bahwa akhirnya ketika UKTnya dia lebih tinggi orang membandingkan dari luar negeri dengan peringkat perguruan tinggi negeri yang melesat di tingkat dunia sementara kita masih di bawah gitu ya meskipun Pak Menteri udah bangga kita dapat peringkat 200 berapa tapi tetap terlalu jauh dengan biaya kuliah di luar negeri yang jauh lebih murah kan jadinya aneh gitu nah karenanya itu makanya harus diperbaiki harus dilihat Kementerian Pendidikan Kebudayaan Resetnya harus duduk bareng terus pemahaman tentang kebebasan kampus itu juga harus dipahami dengan benar gitu mana sih yang kita lakukan kan bukan sekedar kebebasan akademiknya tetapi seberapa besar pendidikan tinggi memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas SDM di Indonesia bulan lalu, dua bulan lalu Kementerian Pendidikan Kebudayaan Reset masih presentasi di di apa namanya di Komisi 10 mengatakan bahwa angka partisipasi kasar pendidikan tinggi kita baru 35% maknanya yang kuliah itu sebenarnya 35% dari yang semestinya kuliah itu pun yang sudah diukur adalah yang beragam usia bukan cuma 19 sampai 23 nah jadi sebetulnya mereka menyadari tetapi mereka tidak mengeluarkan kebijakan yang mendukung itu jadi PR besar akan ada raker dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan Restek kita juga sudah membentuk panja pembiayaan pendidikan pembiayaan pendidikan kan nanti rangenya jadi luas ya mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi terus kemudian juga kita akan menggali lebih banyak lagi memberikan apa mengkritisi dengan lebih tajam tapi saya pribadi menginginkan di hold dulu deh di freeze dulu kebijakan karena kebijakan Menteri Pendidikan Kebudayaan ini seringkali tabrakan sehingga mereka harus mengkaji menganalisa dengan lebih mendalam agar kemudian tidak merugikan masyarakat terima kasih banyak Bapak Ibu selamat berdikas kembali Ibu baik Pemirsa TVR Palemen dimanapun Anda berada demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota komisi 10 DPR RI dimana DPR RI mengkritik tajam dari kebijakan tersebut dan meminta untuk meng-hold dari kebijakan tersebut terima kasih atas perhatian Anda pemirsa dan saya kembalikan ke rekan saya di studio terima kasih atas perhatian Anda